Saudara Kompas TV bersama dengan Kompas.com ini membuat segmen khusus namanya adalah Cek Fakta di mana kami mengakurasi data yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden saat debat tadi dan kemudian kami cocokkan dengan fakta yang ada. Saya juga tadi sempat berada di ruang war atau war room atau bisa disebut dengan ruangan perang. Karena yang perang bukan hanya capres di debat tetapi juga di dalam ruangan war untuk mengecek fakta mengakurasi benar gak fakta yang disampaikan oleh masing-masing pernyataannya capres nomor 1, 2 dan juga 3. Lalu apa saja sebenarnya data dan fakta yang disampaikan oleh capres tadi langsung kita bahas dalam Cek Fakta bersama Bayu Gali Editor Cek Fakta Kompas.com Malam Mas Bayu. Selamat malam. Kita langsung aja ya Mas ya untuk Cek Fakta yang pertama yakni adalah yang tadi masing-masing sudah disampaikan oleh masing-masing capres nomor 1, 2 dan juga 3 yang tentunya tadi juga semua penonton di rumah juga sudah menyaksikan ya selama debat capres berlangsung. Nah tim kompas.com ini sudah mencari data dan juga fakta sesuai dengan penyampaian capres di debat tadi. Dan data itu kemudian diakurasikan, dicocokkan, di war room atau yang tadi sebutnya adalah ruangan khusus ya dimana para peneliti dan juga tim kompas.com dan juga kompas.iv berada secara khusus. Saya disitu juga mantau langsung bantu Mas Bayu. Oke langsung yang pertama ya Mas Bayu apa sih sebenarnya yang ditemukan Cek Faktanya dari tim kompas.com dan juga kompas.iv. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar. Ya ini menarik ketika Anies Baswedan sebenarnya agak-agak iseng ya menyentil Prabowo yang merupakan sekarang menjabat Menteri Pertahanan yang semestinya adalah cyber defense itu kan jadi hal yang utama. Tapi Pak Anies dengan iseng menyentil bahwa Kementerian Pertahanan pernah dibobol oleh hacker 2023. Nah kita dengarkan lagi, kita remind lagi seperti apa pernyataan dari Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat sista yang bekas. Mas Bayu. Ya kalau kita lihat faktanya bisa dicek. Oke. Ya. Bahwa memang situs Kementerian Pertahanan pernah dibobol hacker 1 November 2023. Tapi yang menarik juga adalah ya sebenarnya hacker pernah membobol banyak situs kementerian atau lembaga ya. Tapi ada dua yang sebenarnya vital bagi pertahanan yaitu Kemenhan dan juga BSSN pada 2012. Dan dari fakta yang ada dengan disampaikan tadi pernyataan oleh Pak Anies Baswedan? Ya masih sesuai dengan faktanya. Artinya adalah benar? Benar. Sesuai dengan fakta. Oke kemudian kita yang kedua ya mas ya. Berikutnya adalah calon presiden nomor urut dua Prabowo Subiato yang tadi dalam debat juga sempat mengatakan. Jika dirinya terpilih menjadi presiden maka ia akan tetap menjalankan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif. Faktanya adalah non-block, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik, dengan semua kekuatan kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Politik luar negeri di Indonesia sejak awal merdeka adalah bebas aktif. Non-block, tidak memihak agar bisa mengamankan negara. Faktanya? Ya faktanya adalah memang sejak Indonesia merdeka pada 1945 ya. Kita memang dikenal sebagai peloper juga gerakan non-block ya. Dan itu sesuai dengan di undang-undang juga disebutkan bahwa politik Indonesia itu adalah bebas aktif. Dalam arti bebas berpihak tanpa memihak salah satu blok yang ada. Dan aktif menyuarakan perdamaian dunia. Dalam juga beberapa konflik kita lihat Indonesia masih bersikap. Kita tegas dalam arti dalam soal kolonialisasi ya. Ketika Ukraina atau ketika Palestina suara kita tetap sama gitu ya. Jadi memang selama ini kita masih di dalam koridor bebas aktif. Dan itu adalah benar ya faktanya ya. Oke lanjut kita kemudian ke calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranawo yang tadi juga dalam debat. Ini menyebutkan soal pertahanan Indonesia harus masuk pada wilayah 5.0. Di mana anggaran Kementerian Pertahanan Kemenhan idealnya 1-2 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Pertahanan kita harus masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata saber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2 persen dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Jadi intinya adalah itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan 1-2 persen dari PDB. Sehingga MEF kita bisa tercapai karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir tidak akan tercapai Mas Bayu. Ya memang kondisi ideal adalah ketika apa namanya bisa dibilang pertahanan kita memiliki senjata-senjata yang canggih. Kayak dibilang tadi adalah rudal hipersonik dan segala macamnya. Terutama juga kekuatan cyber defense kita kan masih agak bisa dibilang memprihatinkan lah. Dan ini memang kalau dilihat sorotannya lebih ke pengeluaran Kementerian Pertahanan yang masih di bawah 2 persen. Dan memang kalau kita lihat di faktanya adalah. Kita lihat faktanya. Ya memang sejauh ini dari 99 kita masih di bawah angka 2 persen. Bahkan di bawah 1 persen. Terakhir sekitar 0,77 persen. Jadi masih bisa dibilang benar yang dibilang pernyataan Pak Ganjar ini. Oke jadi pernyatanya adalah. Masih di bawah 1 persen dari PDB. Terima kasih Mas Bayu nanti saya ke Mas Bayu lagi. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke rekan saya Livia Nacelis.